Welcome to my new studio, tadaaa ini dia studionya Ini yang kalian lihat adalah before banget ya sebelum direnovasi bersama Pretty Pretty Home Jadi dari yang sok aku mau DIY ngecat-ngecat sendiri yang akhirnya kacau balau Karena aku putusnya untuk ngasih wallpaper marble dan juga di molding Aku disini bikin moldingnya juga di Pretty Pretty Home Super worth it banget sih menurut aku yang mau molding tuh bikin kesan ruangan jadi jauh lebih mewah Dan proses pemasangannya juga cepet banget, aku order juga cepet banget Tapi kalian yang lagi pengen pasang molding di rumah bisa banget cek Instagramnya Pretty Pretty Home Lihat kan jadi mewah banget Dan molding juga bikin kesan ruangan tuh jadi jauh lebih tinggi Disini ruangannya aku bikin temanya warna abu-abu putih, gold dan juga pink Nah ini meja komputer untuk tim aku ngedit Aku ini terinspirasi dari Pinterest dan bener-bener mesen di Pretty Pretty Home Hasilnya bagus banget, persis banget sama yang aku order kemarin Dan dia hasil stainlessnya juga mewah banget ya Karena aku udah sering banget nih custom furniture Jadi aku tau banget tuh biasanya stainless tuh suka banyak yang warna emasnya tuh mora gitu Dan aku jamin order di mereka kalian akan puas banget Karena stainlessnya bener-bener mewah banget Dan hasil furnish kayunya sealus itu Warnanya bener-bener dukonya tuh finishingnya mulus banget Dan hasil pegangan pintunya dan open doorkanya semuanya mulus banget Jadi aku bener-bener puas banget pesen di Pretty Pretty Home Ini semua aku desain sendiri dan desainnya terinspirasi dari Pinterest Jadi kalo kalian lagi nyari-nyari furniture bisa aja liat gambarnya di Pinterest Kursinya juga cantik banget Ini aku juga bikinnya di Pretty Pretty Home Karpet bulu ini bikin aksen ruangannya jadi lebih warm gitu Ini aku belinya juga di Pretty Pretty Kalian bisa order semuanya deh Kalo kalian mau bikin yang kayak aku gini bisa order di mereka Sangat amat puas Nah buat yang kerjanya banyak schedule Aku bener-bener rekomendasi kalian bikin acrylic planner kayak punya aku gini Ini aku customize Jadi warnanya bisa sesuai yang aku mau Tulisannya juga bebas, ukurannya juga bebas Luar biar lucu banget kan ada pesantasi, monthly schedule-nya Bisa buat apa aja yang kalian mau Jadi ini bener-bener berguna banget Aku sengaja bikin gede banget Karena biar bisa ngebaca schedule-nya tuh gak pusing Nanti untuk listing-listing produk apa aja yang ada di ruangan ini Aku akan upload juga di Instagram aku link-linknya Biar kalian kalo mau beli juga bisa ya Sekarang aku mau beresin dulu makeup-makeup yang bakal aku pajang Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Buat akun Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 ala-ala art deco Pinterest dia jagoannya Pretty Plenty Home oke disini ada sofa oh ya karpetnya juga karpetnya aku juga beli di Pretty Plenty ini literally pretty plenty semua warnanya kayak pinknya tuh pink keren gitu bukan pink norak kalo warna ini emang aku yang mau warna pink kayak gini aku lebih suka aja yang lebih bright nah ini moldingannya juga pesen di Pretty Plenty pokoknya aku suka banget studio aku gimana menurut kalian? bagus apa gak studio-nya biar aku semakin lagi semakin semangat terus syuting nah aku tuh bener-bener kayak suka banget vibe-nya ketika ruangannya dimatiin jadi kita kalo abis ngedit abis kerja udah mulai pada capai ngumpul tuh dimatiin terus kita ngobrol kayak resto banget gak sih vibe-nya kayak so cute lalalalalala yang disini juga gemes banget pokoknya kalian harus sih kalo misalnya gak mau pesen custom kalian harus coba aja pasang-pasang LED gini di ruangan pasti vibe-nya tuh jadi lebih enak kalo buat tidur apalagi oke nah itu dia make sure kalian follow Pretty Plenty dan juga follow instagramnya Makeover thank you makeover and Pretty Plenty nah kalo kalian suka nih makeup aku hari ini kalian bisa banget cobain produk-produk yang tadi udah aku pake di video ini nah karena kalian suka nanya aku kalo makeup pake apa makanya aku nyetok banyak banget dan kan pasti udah sering banget ngeliat aku pake produk-produk makeover di mana aja udah gak di instagram di youtube karena memang beneran aku pake terutama foundation sama liquid blush-nya ini my favorite banget ini dia tuh buat kulit kering cocok banget yang Hydra Stay ini lipsticknya juga warnanya cakep-cakep banget makanya aku memang nyetok dan dikirimin juga sama makeovernya banyak thank you so much makeover udah ngirimin lipstick-lipstick ini banyak banget buat aku nih kalo kalian pengen na step by stepnya aku tuh biasanya makeup lebih sering sebenernya pake cushionnya tapi kalo aku pengen lebih ekstra coverage aku pake foundation dari makeover yang namanya Hydra Stay nah ini kalo aku pakenya shade yang warm ivory tapi menurut aku makeover itu range dari shade foundationnya juga banyak banget jadi pasti semua skin tone ada ini bagus banget deh guys kalo misalnya beneran kulit kalian kering dia tuh bagus banget coveragenya tapi gak bikin dry jadi cocok banget buat-buat kulit-kulit kering kayak aku jadi tetep glowing gitu loh keliatannya liat kan kayak our skin but better gitu nah setelah udah pake foundationnya biasanya aku langsung pake liquid blush nah ini juga bagus banget Hydra Stay liquid tint blush yang warna sunbaked ini warnanya coral-coral cantik gitu super pigmented tapi gampang banget untuk di blend nih aku contohin di muka aku ya liat warnanya cantik banget emang keliatannya muda ya tapi nanti kalo ditaro di pipi itu pas banget sih kalo di kulit aku nah ini menurut aku kalo orang tuh pake blush on gak pake yang liquid blushnya dulu tuh kadang tuh kurang nampol gitu hasilnya jadi kurang mateng warna blush onnya tapi kalo dikasih liquid blush dulu hasilnya jadi lebih bagus nantinya kalian wajib banget coba dua produk ini favorit aku nah ini juga gak main-main nih Makeover Richie Glow yang highlighternya Makeover ini juga super pigmentasinya wow banget bener-bener glowing maksimal nih aku selalu pake di ujung hidung dan di bawah dagu aku liat bagus banget gak sih ngalahin brand luar negeri ini walaupun brand lokal tapi kualitasnya bener-bener bagus banget liat gak muka aku seketika langsung glowing pokoknya produk-produk Makeover yang aku pake di video ini adalah yang beneran aku sering pake dan aku suka banget nah ini trio yang aku suka banget dijadiin ombre kalo kalian suka ngombre kalian harus coba ini Makeover Lipstick yang aku pake biasanya aku pake yang warna nude-nya dulu tuh nude-nya aja dipake nude doang aja udah cakep banget tapi karena aku selalu ombre aku tambahin ombre nah ini baru pake aku yang warna merahnya di bagian inner bibir aja di tap-tap sedikit baru kalo kalian pengen lebih nampol lagi nih tambahin lip glossnya lip glossnya super glossy banget dan gak lengket dan dia tidak ngangkat lipstick yang ada di bibir kita jadi itu bagus banget jadi deh hasilnya super fresh dan bener-bener bagus banget lipsticknya favorit aku liquid blushnya sama juga foundation yang aku harus cobain untuk dapetin look ini thank you Makeover nah kalo ini adalah ruangan suami aku yang tadi aku jadiin gudang gitu sama suami aku jadi masih berantakan banget ini sekarang kita mau bikin before after-nya ini juga aku design sendiri suami aku request vibe-nya pengen agak-agak kayak semen dicampur kayu gitu aku sebenernya belum pernah ya ngedesain ala-ala manly yang kayak warm gitu aku biasanya selalu gold-gold mewah gitu kita coba aja ya semoga kalian suka sama hasilnya dan bisa jadi inspirasi untuk ruangan kerja di rumah untuk yang cowok-cowok nah ini sebenernya kalo furniture aku beli ready stock semua ya jadi gak custom dan kebetulan banget bisa dapet yang warnanya sesuai yang kayak aku mau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kalian bisa lihat disini lantainnya masih lantai yang model lama temboknya juga masih putih polos makanya aku ubah pake wallpaper wallpapernya juga aku belinya jujur di cuman di e-commerce dan kebetulannya dapat bagus warna gold abu-abu gitu gold metallic ini kayak wallpaper Korea kalau nggak salah waktu itu aku nyarinya dan lantainya juga aku ganti pakai lantai vinyl gitu lantai kayu yang diklik aku suka banget sih ya 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 nah ini dia afternya sumpah vibenya aku suka banget jadi toko-toko kopi mengingatkan ke Max Coffee Starbucks gitu enggak sih aku suka banget sih suami aku juga puas banget sama hasilnya semua kalau kalian juga suka buat menginspirasi di rumah ide bikin kantor ya thank you yang udah nonton also ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati